Iya ada yang bisa dibantu Enggak Cek, aku Aku cuma mau nanya aja Itu Apa masalah public holiday Kenapa lagi dengan public holiday? Yang tanggal Yang tanggal 25 sama tanggal 1 Itu kan kena hari minggu Nah, jadi kan Itu kan aku gak libur gitu loh Cek Yang hari Yang tanggal 1 nya aku kan gak libur Itu kan aku dengar-dengar kan Pindah ke tanggal 2 Gitu Ganti hari gitu ya Cek Nah, pertanyaannya Kalau aku misalkan Aku kan memang gak libur kan tanggal 1 Cek Jadi kan Itu Kalau majikanku Cek Itu diganti uang gitu loh Cek Itu kan kena sama hari istirahatnya kita Gitu Iya itu aja Cek Aku mau nanya Oke, sebentar Kamu menanyakan tentang tanggal 1 Iya Tanggal 1 Oke Itu kan tanggal 1 kena hari istirahatnya kita kan Kena juga sama public holiday ya Cek Oke, sebentar Kamu tau kan setiap kali telpon masuk ke saya Secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube Sama di Facebook Jadi hati-hati Jangan pernah menyebut nama siapapun Termasuk nama sendiri Sebentar Kamu di Hongkong sudah bekerja berapa lama sayang? Sudah 3 tahun lebih Oke Oke, kalau 3 tahun lebih Kamu berhak mendapatkan libur kamu Oke Jadi kamu menanyakan pada bulan Januari Apakah kamu mendapatkan libur? Berapa banyak seperti itu? Bener gak? Iya Cek Oke Oke Kamu setiap minggu adalah libur Jadi untuk bulan Januari Kamu itu mendapatkan libur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kamu itu selama 1 bulan dapat libur 8 Tidak tau bagaimana kalian akan mengambilnya Jadi kalau kamu liburnya 1 bulan sekali Ya berarti kamu dapat 7 7 yang harus dibayar sama maji kamu Maaf Cek Soalnya kan aku nanti gajiannya ini tanggal 7 Cek Jadi aku hitungannya yang tanggal 1 ini Cek Yang aku nanya Oke 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 sorry sorry Iya Aku pengen kasih tau majikan gitu Tanggal 25 itu kan juga tanggal merah mas sayang Iya Berarti semenang 26 Tanggal 25 kan aku libur Cek Natalan Nah itu kan diganti tanggal 26 kan Yang kalau untuk public holiday nya kan Cek Apakah itu juga dibayar Cek? Iya Harus dibayar jadi Berarti Berarti itu Berarti Cek yang tanggal 26 Tanggal 1 sama tanggal 2 ya Cek Dibayar gitu Oke oke sebentar Kamu libur 1 hari 1 bulan berapa kali? Sekali aja Cek Oke 1 kali aja ya Oke Kamu tanggal 7 sampai tanggal 7 Jadi tanggal 7 Desember sampai tanggal 7 Januari Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kamu punya 6 liburan Jadi kamu libur berapa kali? Aku cuma libur tanggal 25 Cek Berarti kamu punya 5 yang harus dibayar sama maji kamu Oh berarti benar sudah Cek hitunganku Aku bingung Cek Kenapa bingung Cek? Aku Enggak Aku bingung Soalnya kan itu yang public holiday nya Kena di itu hari Minggu Kan diganti dengan hari selanjutnya sayang Kan sudah dijelasin Aku juga tanya-tanya sama teman Tapi temanku Ya bingung juga Enggak jelas gitu Makanya aku pengen nanya Aku sudah nonton sih video-videonya Cek Hampir semua sudah Oke terima kasih Terus kenapa kamu masih pingin telepon sayang? Enggak pengen mastiin aja Cek Yang kebenarannya gitu loh Cek Oke itu kan peraturan Kebenarannya bukan Miss Yuni yang ngatur ya Jadi kebenarannya itu ada di peraturan Maksudnya kan maji kan aku sih baik Cek Cuman aku Dia juga kayak Apa ya Aku takutnya dia gak tau gitu loh Oke berarti kan maji Aku bisa kasih tau dia Oke oke Kalau dia gak percaya kan bisa tanyain ke Cek aja Dulu Tanyain ke Lebor Bukan tanyain ke Cek Yuni Tanyain ke Lebor Enggak aku juga cari-cari tau sih Di peraturannya Lebor itu Tapi aku gak ngerti Otakku gak jalan Otakku gak jalan Udah tiap hari dirumah soalnya Cek Sudah umur Sudah stres gitu ya Iya Cek Kenapa Kenapa Stres Cuma Cekan aku baik semua sih Cek Baik Stresnya apa Mereka baik-baik semua Stresnya apa sayang Aku Ya stres aja di rumah terus Cek Sebulan sekali libur Le kenapa kamu gak minta Lebih sayang Sebenarnya Sebenarnya bisa Cek Cuman aku ya Aku merasa Kasian aja sama nenekku Dia kan gak jalan lagi Nenekku juga gak makfan kok Aku cuma merasa Kasian aja Buat sendiri Berarti kan stresnya gak mau buat sendiri Kan gak ada hubungan dengan siapa-siapa Iya emang gak aja sih Cek Aku emang mikir-mikir sendiri aja Cek Stres aku mikir-mikir sendiri aja Giliran dapat uang Diam Giliran gak libur Stres Oh minta si hantam ini orang Aku benem sendiri Aku cuman Ya aku merasa Kasian aja sih Cek Sama nenekku Mereka juga baik-baik Sama aku Boleh tidur siang Kalau nenek tidur Aku juga bangunnya Kadang jam 8 Jam 9 Tergantung bangunnya nenek sih Kadang jam 10 Baru Oke Baru Baru Cucunya nenek itu Aku manggilnya Enggak aku panggil Itu aku panggil aja Cek Gitu Oke Ada lagi Cek Pertanyaannya Cek Apalagi nih Ini Cek Aku kan mau Aku mau Renew kontrakan Bulan depan Tanggal Tanggal 3 Tanggal 3 Bulan 7 Visaku habis Cek Tapi aku Pengen Pengen Bulan cuti dulu Cek Terus Terus Pulang cuti itu Kalau tanggal 3 Visaku habis Cek Berarti 2 minggu sebelum Tanggal 3 itu Aku keluar dari Hongkong ya Cek Kan peraturannya Udah berlaku lagi Yang lama itu Cek Gimana pertanyaanmu Cek Pertanyaannya itu Kan tanggal 3 Bulan 7 Visaku habis Oke Lalu Aku keluarnya itu 2 minggu sebelum Tanggal 3 itu kan Cek Kalau pengen cuti Betul Tapi kan aku disini kan Aku kan disini Sudah 2 kali kontrak Aku dapatnya 2 minggu cuti Apa 17 hari gitu 17 hari sayang 17 hari Aku masih bingung-bingung Cek Kenapa bingung-bingung Aku juga pintar Aku cari Iya aku cari-cari Tau itu Semua sama Mbak Kontring Itu Aku tontonin Tapi aku Nggak jalan Betul loh Taku Cek Apakah Agar dikurung terus ya Salah lagi Yang ngurung Ya sebenarnya Pelan-pelan Dipahamin Jadi videonya Mbak Kontring Itu dicek Berkali-kali Kan bisa dipahamin Di situ Kan itu sebenarnya Konten bagus Bener nggak Iya bagus Senang Cek Bagus Dia orangnya tegas Tapi aku lebih sukanya Nonton Gece Lebih jalan Kata-katanya Terlalu tinggi Kalau Mbak Kontring Jadi Kadang nggak ngerti Dia pakai Bahasa Inggris Juga Kan Miss Juni Nggak bisa Nggak pinter Iya Tapi Bagus Kalau dia Hebat Oke Sudah paham Ya Sampai di sini Masih ada Cek Apa lagi Tanya Maaf ya Cek Banyak nanya Apa lagi Gini Cek Kan Berarti Aku dapat 17 hari ya Cek Aku dapat 17 hari Kan mulai 1 Mei 2023 kan Berarti itu Cek Misalkan Kalau kita kan sudah finish Itu Kita harus ya Cek Harus pulang gitu ya Cek Kalau finish Kontra kan Tidak harus pulang Ini yang harus pulang Adalah yang Interminit Yang finish Kontra kan Maksudnya 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 Kalau tunggu Visanya itu Harus pulang Gitu ya Cek Nggak Kalau finish Kontra enggak Kalau yang finish Kontra enggak Itu berlaku Bagi yang Interminit Atau nge-break Oh Berarti Harus itu ya Nggak Nggak harus pulang Itu tunggu visa Di Indonesia ya Cek Nggak Yang finish Kontra enggak Yang Interminit Cuma nge-break Wah Cek Nggak Soalnya Cek Aku ini Pusing Cek Pusing Kenapa lagi kau Aku mau pulang Cuti Aku Khawatir Nenek Nggak ada yang jaga Terus Kamu pingin Terus sama dia Atau kamu pingin Berhenti dari dia Nggak Nggak pengen Nggak pengen Berhenti Cek Pengen pulang Cuti aja Tapi udah ngomong Si ke majikan Cuma dia Cuma dia Dia nyuruh aku Mikir Gitu loh Aku loh Udah lama Mikir juga Cek Terus apa yang Kamu pikirkan Aku mikirin Nenek Nenekku Nggak ada yang jaga Gitu loh Cek Aku juga udah ngomong ke Mereka Aku udah minta izin Sebelumnya Aku bilang Aku pengen pulang Bulan 6 Pengen pulang cuti dulu Dua minggu aja Nggak apa-apa Nggak sampai 17 hari pun Nggak apa Tapi masalahnya Visamu habis Bulan 3 Eh bulan 7 Kamu jangan pulang Jangan pulang Bulan 6 Kan visa barumu Belum dateng Oh jadi pulangnya Kapan Cek Ya setelah Renew Kulang trang Kamu baru Pulang Indonesia Setelah kau Dapatkan visa baru Oh setelah Aku dapetin visa Berarti Aku Berarti bulan 7 Cek Ya kan kamu Bulan 5 Bulan 6 Kan bisa Renew Setelah Renew Visamu Sudah jadi Yang baru Kamu pulang Indonesia Kalau kamu belum Ada visa baru Sama kontrak kerja baru Pulang Indonesia Nggak bisa balik Hongkong lagi Oh gitu ya Cek Sudah faham Oh berarti Aku Tapi majikan Biasa bulan 5 Dia ngurusin Itu perpanjangan Visaku Cek Biasanya dia Kayak gitu Lalu aku Minta dikirimin Gitu buktinya Majikanku Baik semua Makanya Dinikmati Kalau majikan Baik semua Kamu orang mana Aku orang poso Cek Sulawesi Tengah Dari Sulawesi Tengah Dari Sulawesi Tengah Iya Aku denger curhat-curhatnya Curhat-curhatnya Dari itu loh Cek Dari mbak-mbaknya Semuanya dari Jawa Loh Nggak ada yang orang poso Nggak ada yang nonton Youtube channelnya Cek Oh ini Sulawesi sudah hadir Ini ya Yang dari Malaysia Sudah hadir Taiwan sudah hadir Ini Sulawesi Wah Sulawesi Tengah Poso Oh Sulawesi Orang poso Cek Salam kenal ya Cek Wah salam kenal Salam kenal orang poso Ini mentalnya kuat-kuat sekali Ini orang poso ya Hebat sekali ini Nggak Cek Nggak nonton sebenarnya Cek Aku pakai headset bluetooth Sambil kerja Aku dengerin Kan majikanku Mau mandai Yang penting Nggak kerja Mereka nggak ngurusin Bukan Maksud saya Orang poso itu Orangnya kuat-kuat Mentalnya hebat-hebat Emang Iya emang Iya Cek Nggak pernah ngeluh mereka Seberat apapun Makanya nggak ada kan Cek Betul Nggak ada yang itu kan Yang telpon Cek Aku dengerin Hampir semua sudah Cek Aku dengerin Ada yang nangis-nangis Yang ini ya Ngapain sih Tapi kamu pernah Punya masalah nggak Pribadimu Di sini Masalahnya Cuma masalah itu Cek Masalah kan Apa Ngomong aja Nggak bisa bahasa Oke Keluarga Di keluarga Ada masalah nggak Di keluarga Ada masalah nggak Di keluarga Nggak ada sih Cek Ah ya berarti Keluarga Mamaku pendeta Cek Hah Mamaku pendeta Ah puji Tuhan Jadi nggak ada masalah sih Oh syukur Masalahnya cuma Hormon aja Di rumah Cek Eh kau yang betul saja lah Orang lain bingung Mau cari istirahat Kau bilang Hormon Parang Soalnya kan Kadang nggak ada kerjaan Kan sudah selesai semua ya Kadang aku tidur Salam buat mamamu Yang ada di Indonesia Salam Tuhan memberkati Iya Cek Terima kasih Cek agama apa Hah Cek agama apa Kan nggak boleh Menyebutkan agama Seseorang Bener nggak Soalnya Cek selalu bilang Di akhir kalimat itu Berkat Tuhan mengalir Untuk seluruh umat Itu pikirnya Oh agama Kristen Cek-ceknya Oke Jadi dari bahasa itu kan Tiga agama sebenarnya Tiga agama Tiga agama kan disitu Pertama Iya Dulu kan aku dengar Apa ya Bahasa Pakai bahasa itu Bahasanya mereka Orang muslim Terus kesini-kesini Aku dengar Pakai bahasa ini Kayak bahasanya kita Gitu Orang Kristen Terus Masih ada bahasa satu lagi loh Masih ada bahasa satu lagi Yang kalian harus pahami Berarti nggak paham Saat penutupan itu Bahasa apa aja Yang saya biasa katakan Yang aku paling dengar Yang sering aku dengar Soalnya aku juga Nggak langsung Nggak langsung nonton semua Yang penutupnya itu Cek Nah Aku langsung pindah lagi Cuma aku Yang sering dengar itu Berkat Tuhan mengalir Untuk seluruh umat itu Dan semoga Semua makhluk bahagia Iya Dan semoga Semua makhluk Oh Orang Bali aja Maka dari itu Satu lagi Saya orang Indonesia Asli Jadi dalamnya campuran Agama Tapi bahasanya Bahasa Jawa loh Cek Iya pinter dong Saya kan pinter bahasa Ntar saya belajar dari kamu Bahasa poso Kan bisa kan Bahasa poso boleh Cek Saya kan datang ke Sulawesi Kalau Tuhan izinkan saya Datang ke Sulawesi Kenapa tidak Benar tidak Iya Cek Iya Tapi datang juga jalan-jalan ya Iya betul-betul Sekarang saya sudah punya Satu saudara ini Yang Tuhan kirim ini Hari ini dari poso Iya Cek Cari aja mamaku pendeta Cek Pasti penomermu ya Kau jangan menghilang dariku ya Saat aku datang ke Sulawesi Oke Cek Nomor kau ganti Aku hajar kau Jangan loh Cek Itu satu tanah air Cek Jangan saling menghajar Yes Yes Karena saya satu hal Yang saya coba hindari adalah Politik Agama Suku Ras Itu Itu saya gak berani ngomong Secara langsung Karena Untuk curhatan TKP ini kan Semua ras Semua agama Iya semua Dan semua suku Saya tidak ingin Di curhatan ini Ada yang tersinggung Dari agama Background pendidikan Dan kepercayaan Politik Itu saya Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri Saya tidak ingin terlibat dalam hal itu Karena Saya cuma ingin mendengarkan curhatan kalian Yang dimana kalian tidak tahu Kan awal-awal konten saya itu Cuma informasi Bukan curhatan Tapi karena Iya Jadi di awal-awal itu Informasi-informasi buat kalian Iya aku Aku nonton kok Cek Masih kayak informasi-informasi Kok lama-lama jadi curhatan gitu Banyak yang curhat Iya kan Awalnya dari informasi Ternyata Di Hongkong ini Butuh tempat untuk Berbicara Butuh tempat Dan ruang untuk Berbagi gitu Berbagi informasi gitu Kalau kita kan Bisa dibilang Pengakuan dosa ya Tapi kan Sebagian orang kan Tidak mengenal itu Tidak tahu Jadi kenapa Ya satu-satu orang Kepercayaan beda-beda Ada orang yang Dengan curhat Mereka Beber mereka Sedikit terkurangi Walaupun Tidak membantu banyak Iya bener Cek Iya syukur Saya dikatakan Tuhan Kita kasih telinga aja Buat dengerin itu mereka Curhatan mereka Udah Mereka udah bersyukur banget Iya betul Kan belum ada Konten-konten yang membuat Bahwa ada Ada tempat Buat kalian Meluahkan Tanpa diketahui Siapa mereka Bener gak? Bener Cek Bener Oke Tuhan memberkati Yuk 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 Siap ya Bye bye Sorry mak Terima kasih dan Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan Bye 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 Terima kasih.